Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu penerapan dari konsep daya yaitu menghitung pemakaian listrik selama satu bulan. Ini adalah lanjutan daripada seri video pembelajaran fisika sebelumnya yaitu konsep usaha, energi, dan daya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja menuju sebuah soal ya. Baik, di sini saya memiliki salah satu soal yaitu Nah, kira-kira bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini? Jawabannya sederhana saja. Oke, langsung kita bahas. Baik, di sini saya punya sebuah ilustrasi gambar. Dua buah lampu, ini ceritanya adalah 100 Watt. Dua lampu, ceritanya 100 Watt. Nah, dia menyala setiap harinya yaitu 10 jam. 10 jam, dia menyala 10 jam ya. Kemudian kita anggap punya sebuah TV, yaitu tadi TV-nya dia 50 Watt. Ya, kemudian dia menyala setiap harinya yaitu 20 jam sehari. Nah, Kemudian kita juga tahu bahwa harga listrik tadi adalah 1.000 rupiah ya. Harga listrik 1.000 rupiah per KWH-nya ya. Nah, KWH. Ini jadi 1.000 rupiah per KWH. Lalu bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini? Jawabannya mudah saja. Oke, kita langsung selesaikan saja ya di halaman baru. Nah, ini data kita ya. Dua lampu 100 Watt, kemudian menyala 10 jam sehari, kemudian 1 TV ya. Kita tahu untuk menyelesaikan ini adalah menggunakan rumus daripada daya. Rumus daya seperti yang kita tahu adalah P sama dengan W per T. Di mana P itu adalah daya, ya. Kemudian W itu adalah usaha, kemudian T adalah waktu. Nah, ini rumus yang akan kita pakai. Nah, untuk menyelesaikan rumus ini, rumus ini juga berarti bisa kita tuliskan menjadi W sama dengan P dikali T. Bisa ya, seperti itu ya. Oke, langsung kita jawab. Caranya adalah kita harus menguraikan satu per satu. Nah, jadi harus kita hitung satu per satu. Untuk yang pertama, kita punya dua lampu 100 Watt. Berarti tinggal kita kalikan saja. Rumusnya tadi adalah W, untuk lampu ya. Ini untuk lampu. W sama dengan P dikali T. Di mana P-nya, kita tahu, P adalah 100 Watt. 100 Watt dikali T-nya adalah 10 jam. Jadi, 10 H. Hour ya, bahasa Inggris ya. Ini berarti akan kita dapatkan menjadi 1000 Watt. Atau, kalau kita konversi, ingat bahwa 1 KWH itu sama dengan 1000 Watt. Ya, seperti itu. Nah, maka berarti 1000 Watt ini adalah 1 KWH. Nah, karena kita punya dua lampu, berarti tinggal kalikan dua nih. Berarti untuk dua lampu, dua lampu berarti sama dengan 2 KWH per hari. Nah, ini pemakaian untuk lampu. Lalu, bagaimana untuk TV? Nah, sekarang untuk TV, itu gampang saja. Sama caranya ya, TV berarti W sama dengan P dikali T. Berarti, T-nya adalah 50 Watt, dikali T-nya adalah 20 jam. Atau 20 H. Berarti, tinggal dikali kan, 5 dikali 2, 10, 0-nya masih ada 2, berarti 1000 ya. 1000 Watt. Ini juga sama, kalau kita konversi. Jadi, 1 KWH sama dengan 1000 Watt, berarti sama dengan 1 KWH. Berarti, pemakaian listrik dalam satu hari, ini tinggal kita total nih. Dalam pemakaian listrik sehari, berarti total ya, total itu adalah lampu plus TV. Nah, lampu plus TV. Berarti, berapa KWH itu? Karena ini 2 lampu ya, berarti 2 KWH. Berarti, 2 KWH ditambah 1 KWH. Berarti, 3 KWH per hari. Oke, nah jadi 3 KWH per hari nih. Nah, kalau kita rupiahkan. Datanya tadi, harga listriknya adalah, berapa tadi ya? 1000 ya, RP 1000 ya. 1000 per KWH gitu ya. Berarti, tinggal kita kalikan nih. Berarti, untuk rupiahnya, rupiah ya, uang yang dikeluarkan per hari. Ini berarti, tinggal 3 KWH dikali dengan 1000. Berarti, 3000 rupiah per hari. Nah, jadi, dia mengeluarkan 3000 rupiah per hari. Nah, kalau 1 bulan berapa? Ya, tinggal kita kalikan 30 nih. Berarti, karena 1 bulan. Nah, 1 bulan ya, berarti tinggal kita kalikan berapa? 3000 dikali 30 hari. Berarti, akan didapatkan berapa itu? 90 ribu rupiah. Nah, jadi dia akan pemakaian listriknya, Perharinya adalah 90 ribu rupiah per bulan. Nah, mudah sekali ya. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu, apa saran terbaik untuk pemilik rumah ini? Nah, caranya simpel, mudah saja. Kita tinggal mencari solusi daripada pemakaian ini. Kalau di sini, kita lihat dia memakai lampu ya, 100 Watt nih. Nah, sepertinya besar sekali. TV-nya juga menyala 20 jam per hari. Nah, saya contohkan ya. Oke, ini saya temukan di Google ya. Nah, ini contoh ya. Tadi kan dia memakai lampu 100 Watt ya. Nah, ini dia memakai lampu 100 Watt. Nah, menurut di sini, dikatakan untuk tingkat keterangannya itu hampir sama. Nih, kita cek ya. Nah, untuk lampu LED itu lampu pijar 100 Watt tadi hampir sama dengan lampu LED 20 Watt. Nah, sekarang coba kita ganti perhitungannya. Kalau tadi dia memakai dua lampu ya, tadi sebelumnya dia memakai dua lampu 100 Watt ya. Nah, 100 Watt dia menyala selama 10 jam per hari. Nah, ini dia menyala 10 jam. Sekarang coba kita ganti dua lampu ini menggunakan lampu LED. Nah, kita ganti dengan lampu LED yaitu yang 20 Watt deh. Nah, 20 Watt. Tapi LED ya. Nah, dia LED. Terangnya hampir sama ini. Lumannya hampir sama ya. Sampai 1.450 sampai 1.700. Nah, ini kita ganti nih. Sama-sama menyala 10 jam. Oke, kita perbandingkan. Kita hitung deh. Supaya tahu ya berapa harganya. Tadi rumusnya sama ya. P sama dengan W dikali T. Berarti 20 dikali T-nya 10. Nah, ini dia hanya menggunakan 200 Watt per hari. Nah, atau dia perharinya ini memakai berapa ini berarti? 0,2 KWH per hari ya. Per hari nih. Nah, 0,2. Sementara yang ini tadi, kalau dia ini LED ya. Ini LED. Kalau yang ini tadi non-LED. Ya, non-LED. Dia menggunakan berapa tadi ya? Untuk lampu tadi ya. 1000 ya. 1000 ya. Jadi ini P sama dengan W dikali T. Ini kan berarti dia 100 dikali 10. Berarti 1000. 1000WH. Atau sama dengan 1 KWH. Lihat perbandingannya ini 0,2. Ini 1 KWH. Sekarang coba kita rubah dalam bentuk rupiah deh. Supaya tahu nih. Kan harganya tadi anggap listrik 1000 rupiah ya. Berarti pemakaian ini 0,2 dikali 1000. Nah, artinya dia per hari ini hanya memakai 200 rupiah ya. Berarti ya ini 200 rupiah saja ini. Nah, 200 rupiah. Sementara yang ini per hari dia memakai 1 KWH. Berarti sama dengan 1 dikali 1000. Berarti dia memakai 1000 rupiah nih. Lihat. Dia menghemat berapa ini? 5 kali lipat ya. Dia menghemat 5 kali lipat. Nah, 5 kali lipat. Daripada pemakaian lampu pijar biasa. Nah, jadi ini bisa diperjadikan saran nih. Oh, nanti sebaiknya kita memakai lampu LED. Kenapa? Karena perhitungannya hampir 5 kali lipat nih. Ini 200 rupiah per hari. Ini 1000 rupiah per hari. Nah, kira-kira seperti itu aplikasi dari salah satu konsep daya yaitu menghitung energi listrik per hari. Nah, jadi saran saya kalian mulai sekarang gunakanlah lampu LED dan beralihlah dari lampu pijar. Kenapa? Karena terangnya sama nih ya. Terangnya hampir sama. Tetapi uang yang kalian keluarkan jauh berbeda. Bisa sampai 5 kali lipat secara perhitungan matematis. Oke, kira-kira seperti itu saja pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.